Pawas, kita boleh memberikan naskah ini, tapi menurutku naskah tentang kepahlawanan itu justru lebih baik. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang lebih bermeral, bukan begitu. Ada benarnya, Sanggara. Tetapi, naskah kepahlawanan memang cocok di hari-hari sekarang ini. Karena kita sedang merayakan Sumpah Pemuda. Hari ini Sumpah Pemuda? Ya. Tapi hari ini ya, hari Kamis. Benar sih hari Kamis. Tapi kayaknya, dengan audiens kita yang seperti ini kurang masuk juga deh kepahlawanan. Gimana kalau kita ngambil naskah yang lebih absurd aja? Karya siapa? Karya Fawas lagi? Kan kamu seorang penulis. Bukan, Sanggara. Aku ini seorang aktor. Aku tidak bisa menulis naskah. Saya yakin kamu bisa. Saya sudah kenal kamu dari kecil. Dari kecil katamu? Dari kecil. Dari kamu masih dipakai pampers sama ibumu itu. Tidak tahu kamu. Tetapi, naskah Putu Widya ya mungkin bisa kita bawakan disini dengan judul-judul yang absurd seperti aduh. Aduh. Ya. Aduh, aku belum baca itu. Aduh. Aku nggak tahu itu falsa. Dulu sekali kelas 4 SD, aku membawakan naskah aduh. Yang seharusnya dimainkan oleh orang dewasa. Tapi dimainkan dia sama siapa? Oleh anak-anak sepantaran saya waktu kelas 4 SD? Wah. Tepuk tangan dulu dong itu. Hebat banget. Tapi. Saya belum nangkep. Apa itu? Inti dari naskah aduh. Bagaimana Anda sebagai seorang aktor? Tidak tahu naskahnya sih. Aduh, Sanggara. Itu bukan yang penting ya, Fawaz. Di umurku yang waktu itu dalam umur berapa ya? Taruhlah kelas 4 SD. Aku hanya diberi peran seperti ini. Lalu kamu nanti begini. Aku tidak tahu apa makna dari naskah itu. Tapi aku ngerti sih. 4 SD. Ya, 4 SD. Tapi kamu tidak mengerti ya? Ya. Kalau aku jadi kamu, aku juga nggak akan ngerti. Nah, itu dia Sanggara. Yaudah, kita pakai naskah buatanmu aja. Aduh aja deh.